Jangan sebuah yang dilakukan oleh Allah SWT Alhamdulillah kita pada bagian hari ini Diberikan kesempatan kembali untuk Bisa beribadah kepada Allah SWT Dan semoga kita diberikan kristi keman Untuk mendayangkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya Untuk semakin meningkatkan ketaatan kita kepada Allah SWT Kita memasuki kepada Bab yang ke-83 Dari kitab ul-amah Riyatus Salihin Yang disesun oleh Imam Nawawi R.W.T Bab tentang larangan Bab tentang larangan untuk meminta jabatan Meminta amanah Menjadi masuk dalam jabatan pemerintahan maupun jabatan hakim Atau juga selain daripada keduanya Jangan sebuah yang dilakukan oleh Allah SWT Berkenaan dengan Bab ini Maka Imam Nawawi R.W.T Mengutip sebuah hadis dari Abu Musa Al-Ash'ari R.A Bahwa Dia bercerita Aku pernah masuk menemui Nabi S.A.W.T Dan waktu itu aku bersama dengan dua orang Dua orang ini adalah Sebuah buku Maka salah satu di antara sebuah buku ini Menyampaikan Maksudnya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ammirna ala ba'di Ya Rasulullah Beri aku Jabatan Perintahkan kepadaku Untuk Memerintah Mengelola Sebagian dari Apa yang Allah Telah kuasakan Kepadamu Mungkin maksudnya Ingin menjadi Misalnya jadi Kepala Desa Makhlura Camat Bupati Mali Kota Gubernur Presiden Dan sebagainya Sebubu yang satunya juga Menyampaikan hal yang sama Mendengar Kedua orang ini Ya Meminta seperti itu Maka Rasulullah S.A.W. Memberikan Arahannya Inna Sesungguhnya Kami ini Wallahi Demi Allah La nuwalli Hadal amala Ahadan Sa'alahu Au ahadan Haras Demi Allah Kami tidak akan Menyerahkan Kekuasaan Atau amanah Atau pekerjaan Kepada seseorang Yang memintanya Atau Diserahkan kepada Orang yang Berambisi Terhadap Jabatan Atau amanah Tersebut Ini hadis Ini hadis Mutafak Arah Dalam Sahih Al-Bukhari Itu nomor Hadis 7149 Dan di dalam Sahih Muslim Nomor Hadis 1733 Ada Berpenjelasannya Jawabah sekalian Hadal bab Anladhi Zakaruhu Muallifu Al-Habid Al-Nawawi Rahimah Ta'ala An-Nayyu Antawliyatin Mantolabal Imarah Mentolabal Imarah Al-Habid 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 Ini bab Yang oleh Imam Nawawi Disebutkan Larangan Untuk Meminta Jabatan Kekuasaan Taui orang-orang Yang Bukan cuma Meminta Tapi juga Berambisi Ya Berambisi Untuk Mendapatkannya Dan Sebelum Bab 83 Ini Imam Nawawi Juga Pernah Menyebutkan Hadis Yang lainnya Yang senada Dalam Bab Sebelumnya Dari Sahabat Abdurrahman Ibn Samra Radiyallahu Bahwa Sesungguhnya Nabi Sallallahu Al-Habid Bersabda Latas Al-Imarata Karena Kalau Misalnya Kamu Dengan Minta Itu Kamu Diberi Al-Imarata Kalau Kamu Diberikan Amarat Itu Dengan Tanpa Diminta Maksudnya Tanpa Kamu Meminta Maka Maka Kamu Akan Ditolong Akan Dibantu Dibantu Ditolong Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Kalau Kamu Mendapatkan Jabatan Itu Karena Kamu Minta Maka Kamu Tidak Akan Dibantu Dibantu Allah Kamu Akan Berjalan Sendiri Memikul Sendiri Tidak Ada Yang Membantu Ini Hadis Yang Sudah Pernah Kita Bahas Sebelumnya meminta diberikan kekuasaan untuk menguasai sesuatu wilayah tertentu sesuatu kawupaten misalnya kalau dia yang meminta itu dilarang untuk memberinya meskipun wimpin ini tahu bahwa orang yang datang yang minta itu orang yang ahli di bidangnya orang yang cakep di bidangnya kenapa demikian di anna nabiya sallallahu alaihi sallam kama fi hadisi adi musa al-ladi zakaruhu salid lama sa'alahu rajulani ayyu'ma ayyu'ma rohuma ala ba'ti ma wallahum no alaih kawla inna wallahi lanuh lihadal amal ahadan sa'alahu awahadan harosu alihi dalinya adalah yang hadis yang disebutkan dalam bab ini karena Rasulullah ketika diminta dua orang datang minta diberikan jabatan untuk kekuasaan maka jawaban beliau adalah demi Allah sungguh kami tidak akan menyerahkan kekuasaan kepada orang yang meminta atau orang yang punya ambisi atasnya yakni lanuwalli ahadun syai'an sa'ala'i yata'ammaru alihi awah aros alihi jadi maksudnya jelas kami yaitu Rasulullah menyatakan tidak akan memberikan menyerahkan kekuasaan kepada orang yang meminta atau yang punya ambisi padanya nah ini yang perlu digarisbawahi yang perlu dipahami supaya tidak miru memahami hadis ini Ibn Usaimin menegaskan kenapa itu jangan diberikan jabatan atau kekuasaan itu kalau ada orang minta karena beliau sampaikan karena kemungkinan beliau sampaikan kemungkinan bisa jadi mungkin sekali tujuan dia meminta itu adalah untuk kepentingan pribadinya untuk memuaskan ambisi pribadinya untuk kepentingan-kepentingan yang jauh dari untuk apa pemerintahan atau kekuasaan itu ada itu untuk melayani mensejahterakan menegakkan keadilan dan seterusnya yang datang yang datang meminta itu tujuannya bukan untuk kebaikan bukan untuk kemaslahatan umum bukan untuk kepentingan rakyat tapi hanya untuk kepentingan dirinya maka kemudian Rasulullah melarang tidak memberikan jabatan itu kepada orang yang memintanya nah ini berlaku bukan cuma untuk sebagai pemimpin ya apapun misalnya disebutkan disini adalah kalau seseorang itu ingin menjadi hakim sama saja jadi kalau misalnya ada orang gitu minta diberikan amanah menjadi hakim ya misalnya ada orang yang minta dijadikan sebagai hakim jadi minta supaya ditempatkan kalau ditempatkan dimana itu masih ada toleransi dengan mutasi misalnya itu masih ada toleransi asalkan juga posisinya adalah untuk pengabdian ya untuk semata-mata kemaslahatan sesuai dengan tugas dan amanah yang yang ada padanya nah tetapi kalau kemudian ketahuan tetapi kalau ternyata diketahui bahwa tujuannya adalah untuk semata-mata ambisi pribadi menguruk kepentingan pribadi untuk kepentingan dirinya maka ini ba'inana namna'u maka kita melarangnya nah maka dari situ ketahuan bahwa substansi dari bab ini adalah yang paling penting dipahami ini urusannya urusan niat atau dalam bahasa kita mempunyai orientasinya apa punya maksud apa dia kemudian ingin menjadi pemimpin itu tujuannya apa hanya sebatas untuk karena hubul jah suka menjadi pejabat suka menjadi penguasa gagah menjadi bupati seperti ada yang pernah bilang beri saya kesempatan untuk jadi bupati meski sehari setelah dilantik silakan mau diganti kenapa begitu karena saya ingin foto saya itu terpampang selama-lamanya di kantor bupati ini kalau sudah dilantik berarti kan ada foto-fotonya ada jarak sehari dua hari mau kemudian ada yang menggantikannya katanya dia sudah puas dia sudah senang karena putunya terpampang di kantor bupati itu misalnya seperti itu jadi kunci dari pembahasan babi ini adalah babian selanjutnya imanusayim kemudian menambahkan pembahasan mengenai suruh Yusuf ayat yang ke-55 pertanyaannya Menteri Keuangan sekarang mungkin kalau dipilang ia sampaikan kau leca'alni ala khuza'inil ard wahai raja jadikan aku sebagai pendahara negeri ini inni hafidun alim sesungguhnya aku ini orang yang pandai untuk menjaga sangat amanat dan paham betul bagaimana supaya keuangan negara ini beres bagus dan bisa bisa kemudian berkembang untuk mensejahterakan bangsa Mesir jadi kunci disini ada meminta tapi langsung disebutkan inni hafidun alim nah kemudian Ibnu Sayyimin rahimah ta'ala menjelaskan ayat ini dengan menyebutkan ada dua pandangan yang bisa dipakai untuk pegangan kira-kira yang mana yang yang lebih tepat pandangan yang pertama disampaikan imma'iukona insyara'a inna syar'aman goblana idha kholapahu syara'una fal'umda ala syar'itah jadi pendapat yang pertama itu adalah termasuk syariat orang-orang sebelum kita Nabi Yusuf terpaut begitu jauh dengan agama kita ini syariat di zaman itu membolehkan orang untuk meminta jabatan ada pun sekarang dari hadis Nabi yang kita bacakan tadi itu itu kita dilarang nah satunya dibunihkan satunya dilarang bagaimana ini kalau itu berkaitan dengan syariat berlakulah dan tentang bagaimana syar'uman goblana yaitu syariat orang-orang sebelum kita ini intinya apa kalau syariat yang sebelum kita ini bertentangan dengan syariat kita ini maka tentu saja yang digunakan adalah syariat yang kita jalani hari ini yaitu syariat Islam syariat Nabi Sambamu Alihi Wassalam nah itu pandangan pertama mengenai surah Yusuf ayat yang ke-55 tersebut bagaimana pandangan yang kedua jadi inna Yusuf alaihi salatu wassalam ro'a annal ma'ala do'i wa'na yufrit ufi wui libu fihi yufrat wui abfi jadi ini kisahnya adalah karena Nabi Yusuf ini paham betul melihat dengan yakin bahwa keuangan negara ini banyak yang hilang banyak yang digunakan untuk hal yang tidak tepat digunakan untuk hal yang tidak penting maka kemudian melihat seperti itu Nabi Yusuf alaihi salam sangat prihatin dan ketika mengetahui duduk permasalahnya dia sangat yakin bisa bisa memecahkan masalah tersebut dan nanti dalam sejarah kita ketahui memang terbukti bukan cuma bisa menyelesaikan masalah keuangan negara tapi akhirnya dia menjadi raja di Mesir kan nah maka dari sini jelas sekali bahwa tujuan Nabi Yusuf itu bukan untuk ambisi pribadinya tetapi adalah untuk menghilangkan keburukan menghilangkan keburukan dari pengelolaan keuangan negara yang sangat buruk dan juga kemanfaatannya maka kemudian Ibn Husayn menegaskan kalau ini yang menjadi ceritanya kalau yang begini ya tidak masalah boleh meminta jepatan itu boleh kalau ternyata seperti ini ceritanya jadi kalau misalnya kita melihat ada pemerintah atau pemimpin itu dia ini gagal atau tidak mampu untuk amanah bahkan kemudian menyanyiakan amanah bahkan kemudian kerusakan semakin parah kemudian kita minta kita datang kepada pemimpin tersebut kita katakan saya bantu saya insyaallah bisa untuk menyelesaikan masalah yang ada di sini nah itu maka ini termasuk yang tidak mengapa boleh boleh kita ini mengajukan diri untuk menyelesaikan masalah yang ada dan nanti kalian ketahui yang di pemimpin tersebut bagaimana karena apa di samping itu juga ada hadis nabi yang lainnya yang bisa dipakai untuk pertimbangan yaitu dari sahabat Usman ibn Nabi al-Qas bahwa sesungguhnya dia pernah berkata kepada nabi s.a.w. apa yang dikatakan ij'alni imama kaum Ya Rasulullah jadikan aku pemimpin kaumku meskipun di sini disebutkan oleh Ibn Saimin konteknya adalah sholat maksudnya menjadi imam sholat berjamaah penjelasan beliau begitu tetapi jawaban nabi tidak menolak malah beliau langsung mengatakan anta imam hukum silahkan kamu menjadi imamnya mereka nah ini artinya apa beliau sampaikan qabaniyul amri yang dulu ma huwa sabab fi anna hadar rajul tolap ayyakuna amiram tolap ayyakuna qodiyam tolap ayyakunu imaman nah dari sini kemudian pemimpin itu harus jeli harus cermat ketika ada orang datang ini kira-kira punya maksud apa punya tujuan apa punya motif apa sehingga kemudian ketahuan kalau dia ternyata betul-betul ingin membantu bahkan dia termasuk punya kemampuan yang hebat untuk menyelesaikan masalah maka dia termasuk posisi yang baik nah di damai modern sekarang ini untuk menyelamatkan berbagai macam mengeburukan itu setidaknya ada dua yang bisa ditempuh yang pertama bagi pemimpin atau pemerintahan yang disana bertebaran banyak posisi-posisi kemimpinan maka supaya kemimpinan itu dibantu oleh Allah SWT ditolong oleh Allah SWT harus ada dikner pengumuman bahwa pemimpin tersebut membuka diri untuk menghadirkan calon-calon pemimpin dibuka pintunya maksudnya yang buka pintunya itu adalah pemimpinnya dibuka kesempatan untuk pemimpin yang dibutuhkannya sesuai yang dibutuhkannya sehingga apa ketika orang datang kepadanya itu bukan posisi dia itu mengawali tapi karena dengar ada ada informasi membutuhkan orang-orang hebat untuk membackup untuk membantu untuk menyelamatkan dari segala macam masalah itu itu yang pertama yang kedua sistemnya kalau sudah jelas dibuka kerannya seperti sekarang ini ada pilkada itu kan dibuka kerannya oleh pemerintah ada pilkada kabupaten kota gubernur nanti juga presiden itu kan memang sudah dibuka sehingga ketika ada orang melamar atau mengajukan diri itu sebenarnya bukan mengajukan diri secara yang dilarang karena memang sudah dinyatakan untuk dibutuhkan memang butuhkan ada banggolak kemudian ternyata yang melamar banyak itu hal yang wajar bahkan bagus bagi pemerintah yang butuhkannya berarti apa akan ada mendapatkan putra yang terbaik itu itu sisi pertamanya sisi yang keduanya agar selamat dari fitnah dan agar tetap dibantu ditolong oleh Allah SWT ada namanya mekanisme yang namanya fit and proper test sehingga ketahuan bahwa motifnya itu adalah mulia motifnya baik tujuannya baik dan diketahui juga bahwa dia ini mempunyai keahlian atau kemampuan yang memadai sesuai dengan sesuai dengan bidang yang dia inginkan nah dari sini kemudian kita bisa paham bahwa dalam bab 83 ini sebenarnya bukan larangan mutlak meminta jabatan itu tetapi kalau memang diberikan kesempatan ya itu namanya bukan meminta jabatan bukan ambisi namanya atau yang kedua ya kemudian tidak serta member tadi diberikan tetapi kemudian di di test atau namanya fit and proper test itu yang ketiga pertanyaannya adalah bagaimana dengan hadis yang terakhir tadi itu hubungannya dengan hadis yang pertama hadis yang pertama dua orang sepupu dari perawi tadi itu ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah dua-duanya yaitu sepupunya Abu Musa al-Asari dua orang sepupunya itu ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah tetapi yang datang yaitu yang diriakan oleh Usman Ibn Abil As Rasulullah langsung mengiyahkan yang pertama minta jadi pemimpin gak dikasih dua-duanya dua-duanya sepupunya Abu Musa al-Asari ini yaitu Usman Ibn Abil As langsung diakses disetujui oleh Nabi nah sehingga apa ini berarti apa berarti tergantung ini karanya Nabi kan Nabi itu tahu persis ini siapa yang datang boleh kita katakan dengan penuh keyakinan berarti dua orang sepupu dari dari Abu Musa al-Asari itu motifnya adalah semata-mata untuk kepentingan pribadinya dan itu bagi Rasul sebagai seorang Nabi tidak sulit untuk mengetahui ya ada pun hatis yang terakhir hatis yang di penjelasan yang terakhir itu Rasul juga mesti paham bahwa Usman Ibn Abil As itu adalah orang yang memang cakep di bidangnya dan dia tidak punya tujuannya kecuali untuk kebaikan kaumnya tidak ada dia motif untuk kepentingan pribadi tidak ada sama sekali sehingga Rasul langsung tidak panjang-panjang jawabannya Anta imam kamu jadi imamnya mereka padahal kalau yang pertama dari itu panjang Rasul Allah menjelaskannya dengan bersumpah lagi ya sampai dengan menegaskan ya jadi sampaikan inna wallahi la nuwalli hadal amal ahadhan sa'alahu awahadhan harasu alaihi ini panjang sekali nah oleh karenanya berarti ini adalah sifatnya kontekstual nah ketajaman seorang pemimpin ketika melihat orang datang ini apa kira-kira punya motif ini adalah salah satu kecakapan pemimpin yang dibutuhkan setelah tahu ini tujuannya mulia tujuannya baik perlu dites dicek ini betul-betul punya kemampuan apakah tidak mungkin dari pengalaman dari kinerja dari prestasi akan ketahuan nah dengan demikian pembahasannya merupakan bentuk tanbih atau tatkiroh maksudnya adalah peringatan hati-hati kalau ada orang datang minta jabatan bukan pasti jelek bukan bukan pasti tidak baik tetapi pastikan bahwa memang ini membawa kebaikan sesuai dengan amanat tugas dan tanggung jawab yang yang dia inginkan itu demikian dengan permukaan subhanallahumma bihamdika shantuan da'ina ila'ina antah astagfirullahaladzim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati